Kadang gimana meyakinkan diri bahwa, oh dia itu jodohku. Nah ini problem anak muda nih, udah tau kayaknya, iya tapi gimana ya? Nah meyakinkan diri kita bahwa, oh iya dia jodoh saya. Terkait dengan sabar menunggu jodoh yang kita datang. Kadang kan kita tidak disegerahkan mendapatkan jodoh. Nah, kita kadang suka gak sabar itu, menunggu jodoh yang datang. Sehingga bisa jadi kita memilih secara serampangan. Bisa jadi kita menerima seorang yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Karena ahlaknya buruk, agamanya buruk, dan lain sebagainya. Atau naudzubillah, kita terjebak dalam perzinahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang jodoh, walaupun sudah beberapa kali. Tapi ingin dari sudut pandangnya Habib Jindan bin Nofal bin Salim bin Jindan. Karena biasanya perspektifnya itu anak-anak muda, kemudian wah begini-begitu. Nah ini kita pengen tahu Habib, perspektif dari Al-Quran dan bimbingan Nabi Muhammad. Tentang apa sebuah kriteria orang yang pantas kita nikahi. Baik perempuan ataupun laki-laki. Alhamdulillah wa salam wa salam wa ala sayyidina Rasulullah, sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rasulullah s.a.w. beliau menyatakan Tazawwajul walud al-wadud fa'idni mubahin biikumul umam yaum al-giyamah. Nikahilah dengan orang-orang yang penuh kasih sayang, subur. Aku membanggakan tentang umatku besok di hari kiamat. Dan Rasulullah menyatakan An-nikah wa min sunnati. Nikah adalah bagian dari sunnahnya Rasulullah. Salah satu sunnahnya Rasulullah. Faman raghi ba'an sunnati fales amini. Yang berpaling dari sunnahnya Rasulullah maka bukan bagian dari Nabi Muhammad s.a.w. Yang ini maknanya nikah, pernikahan itu syariatnya Nabi. Ajarannya Nabi Muhammad s.a.w. Dan Nabi Muhammad ajarannya Permudah jangan dipersulit. Perdekat jangan diperjauh. Beri kabar gembira yang nyenengin, yang enak kepada masyarakat. Jangan bikin bawa berita yang bikin orang jadi kabur. Jadi orang enggak tenang, enggak suka. Kalau sudah bicara tentang jodoh insya Allah semua suka. Semuanya suka. Kenapa itu menutup pintu perzinaan kan? Menutup pintu perzinaan. Kalau mau dipersulit, persulitlah perzinaan. Persulitlah perjudian. Persulitlah yang haram dipersulit. Persulitlah hubungan sejenis. LGBT. LGBT. Tapi kalau nikah jangan dipersulit. Permudah. Ketika orang banyak berbicara tentang nikah muda. Nikah muda. Nikah muda terhadap hal ini memang dulu banyak diutarakan oleh orang-orang yang ada di Eropa. Tetapi mereka melakukan perzinaan. Zina muda enggak ada yang komplain. Tapi nikah muda mereka komplain. Mereka pikir panjang. Kalau zina muda enggak pikir panjang. Terus kita mau mencontoh, mengaplikasikan apa yang mereka lakukan. Daripada penolakan terhadap nikah muda. Tapi juga mereka menyetujui tentang zina muda. Apa kita mau ambil satu paket atau cuma setengah paket yang kita ambil. Atau memang kita enggak ngikut kepada mereka. Kita ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang buruk. Dampak negatif dari pernikahan muda. Itu diobati. Itu diobati. Sebab dampak negatif itu bukan cuma nikah muda doang. Nikah tua juga ada. Memang yang cerai anak muda doang. Orang tua enggak cerai. Kekerasan dalam rumah tangga pada anak muda saja. Dalam pasangan muda. Pasangan tua enggak ada kekerasan dalam rumah tangga. Enggak ada skandal dalam rumah tangga mereka. Maka problem pernikahan. Jangan dibilang ini problem nikah muda. Problem masyarakat pernikahan. Itu yang perlu kita. Apa problemnya? Apa problemnya? Kita perbaiki problem tersebut. Jangan ketika yang sakit gigi yang dicabut kepala. Ini keliru. Tangan yang jari yang luka. Yang dipotong tangan semuanya. Diamputasi semuanya. Ini adalah manusia purba begitu. Primitif begitu. Tapi kita cendikiawan. Orang yang terpelajar. Sakitnya di mana? Penyakitnya itu yang diobati. Begitu. Dan pernikahan itu baik. Bagus. Tapi perlu tanggung jawab besar? Iya. Tanggung jawab besar. Tapi bukankah menjaga mata juga tanggung jawab? Menjaga pergaulan anak kita, keluarga kita itu juga tanggung jawab. Dan ketika seseorang sudah menikah. Otomatis banyak keburukan. Yang mana dia terselamatkan dari keburukan tersebut. Otomatis. Begitu mau gak mau. Akan terjaga dari beragam-beragam keburukan. Kalau memang ada problem dalam pernikahan. Pernikahan muda atau pernikahan tua. Ya problemnya itu yang diperbaiki. Karena itu selalu dianjurkan. Mau menikah, belajar. Belajar dulu. Belajar untuk pasangan laki-laki, pasangan wanita. Apa yang harus mereka pelajari. Sebab dalam menikah itu ada hak, ada kewajiban. Orang sekarang cuma mikirin hak saya, hak saya, hak saya. Kewajibannya gak dia pikirkan. Itu namanya inti soft. Nuntut hak, tapi melupakan kewajiban. Jadilah kita orang... Jadi kadang laki-laki ke perempuan, ke istri. Hak saya, hak saya, hak saya. Baik itu dari suami ataupun dari istri. Masing-masing nuntut haknya. Tetapi menelantarkan kewajibannya. Tapi jadilah kita fokus apa kewajiban kita. Jalankan kewajiban kita. Ada pun yang menjadi hak kita, ya kurang lebih. Kurang lebih. Yang penting kewajiban kita kita jalankan semaksimal mungkin. Jangan kita kurangi. Dan yang menjadi haknya kita, ya kalaupun kurang-kurang, malah kuliahan gak jadi masalah. Kurang masalah, kurang menjalankan hak saya, gak jadi masalah. Tapi jangan kurang menjalankan haknya Allah Ta'ala. Banyak orang, yang penting lu masak. Sholat gak sholat gak penting. Yang penting kamu masak. Yang penting kamu ada buat saya. Kamu sembahyang gak sembahyang gak apa-apa. Ini keliru. Kehancuran rumah tangga disitu. Kalau sudah Allah dikhianati, apalagi pasangan. Bakal lebih dikhianati. Haknya Allah, Allah pencipta alam semesta, haknya ditelantarkan. Kewajiban dia sama Allah gak dijalanin. Apalagi kewajiban dia kepada makhluk, kepada istri, kepada suami. Lebih bakal ditelantarin lagi. Makanya Nabi bilang, Fadfar bidhati din. Prioritaskan itu kalau mau cari jodoh, begitu yang agamanya bagus. Yang taguanya bagus. Begitu, maka kamu bakalan selamat. Tapi kalau udah Allah dikhianati, apalagi yang lain. Bakal dikhianati. Iya, apalagi kan, kalau gak masak misalnya, Habib. Karena sesuatu dan lain hal, kita masih bisa go food nih. Nanti kalau gak sholat, gak ada go sholat. Gak ada go sholat. Gak bisa dong. Sholat di sholat ini, kecuali kita mati kan. Gak bisa kita minta tolong. Sholat ini dong, ya mati berarti. Sama ini, Habib. Selain dari kita menilai seseorang dari agamanya. Bahwa dia orang baik atau tidak. Yang menunaikan semua kewajibannya kepada Allah. Nah, kalau kita juga menjadikan fisik, kekayaan, itu sebagai pertimbangan dalam Islam. Diperkenankan gak, Habib? Jadi, saya mau cari yang cantik. Pelengkap. Pelengkap. Artinya, bukan berarti kita tidak mempertimbangkan kecantikan atau fisik. Nabi kan bilang, pertimbangan orang menikah itu, lidiniha, wajamaliha, wahasabiha, wamaliha. Pertimbangannya itu karena, karena kecantikan dia, faktor agamanya dia, yakni akhlak dan budi pekerfinya. kemudian, karena keturunannya, keluarganya juga, ataupun juga, karena, apa namanya, karena hartanya. Terus, Nabi bilang, prioritaskan, fadfar bidadatid din. Utamakan tuh, nilai, nilai agama, nilai akhlak. Maka, kalau itu yang jadi prioritas, taribat, ya dak. Maka kamu akan selamat dari, dari kehinaan. Tapi, yang tiga ini, ya, prioritas, bukan prioritas, prioritasnya satu. Ini sekunder. Yang ini ya, pertimbangan. Atau kalau bahas, pelengkap. Pelengkap. Agamanya bagus, dan dia cantik. Alhamdulillah. Begitu. Agamanya bagus, dia cantik, ada hartanya. Alhamdulillah. Begitu. Keluarganya juga keluarga baik-baik. Alhamdulillah. Begitu akan. Tapi, fadfar bidadatid din. Utamakan yang ini, yang jadi penilaian kita ini. Begitu. Kemudian, yang sisanya itu, cuma pelengkap saja. Lagian juga, wanita, dia hartanya kaya. juanya kaya. Begitu. Tapi kan, yang wajib menafkahi, bukan wanita menafkahi suami. Kamu yang menafkahi dia. Mau dia kaya, mau dia presiden, mau dia wakil presiden. Begitu, dia gak menafkahi kamu, kamu yang menafkahi dia. iya. Iya. Betul. Begitu. Teruslah, mau numpang sama dia. Iya, mau numpang. Kewajiban nafkahi, tetap kewajibannya suami, bukan kewajiban perempuan. Iya. Habib, kadang, gimana meyakinkan diri? Bahwa, oh, dia itu jodohku. Nah, ini problem anak muda nih. Udah tahu, kayaknya, iya, tapi, gimana ya? Nah, meyakinkan diri kita bahwa, oh iya, dia jodoh saya. Kadang, orang itu telat, diundur-undur menikahnya. Karena, oh, belum yakin, belum yakin. Nah, gimana cara kita mengetahui? Dengan yakin, oh iya, ini jodoh saya, insya Allah. Ya, kita gak tahu. Sampai udah go built-in, baru tahu ini jodohnya kita. Baru tahu jodohnya kita. Kayak rizki, rizkinya kita. Kita gak tahu kalau itu rizki kita, kecuali kalau dia ketelan. Kadang kalau dia ketelan, masih keluar lagi. Nah, begitu juga jodoh. Kita gak tahu. Jadi, ya, maju dulu, jangan mikir. Maju dulu. Kita udah ada kesiapan. Begitu kesiapan, terutama kita belajar. Apa kewajiban kita. Apa yang harus kita lakukan. Begitu apa hak dari pasangan kita. Apa yang wajib kita lakukan. Begitu. Terus juga, berupaya dalam pernikahan itu membuat Rasulullah bangga. Tapi, membuat Nabi bangga bukan nanti di akhirat. Dari prosesi pernikahan. Dari proses menuju jenjang pernikahan. Apakah prosesnya membanggakan Nabi atau tidak? Atau membanggakan tetangga kadang. Jangan kecil-kecilan. Apakah tetangga harus yang gede. Pakai maksiat-maksiat dikit. Biar orang senang. Dan, habis duit gak sedikit. Gak sedikit. Habis duit, banyak. Terus siap yang disenangin. Kadang-kadang kalau bikin acara, saya selalu bilang juga, kalau bikin acara, kita mau bikin penganten bahagia. Besan bahagia, mempelai bahagia, tamu girang semuanya. Terus, Allah sama Nabi, Allah sama Nabi marah sih, ya gak ada urusan sama saya. Allah mau murka, ya murka aja. Yang penting tamu girang. Nabi mau sedih, mau nangis, mau kesel, masa bodoh. Yang penting tamu girang. Ini orang Islam yang begini, yang ngomong begini. Oh dia sih gak ngomong. Akan tetapi ya, itu bahasa tubuhnya begitu. Jangan kita mengutamakan begitu. Kan kita, kebanyakan perkawinan, yang kayak begitu, akhirnya cuma habis begitu aja. Habis miliaran buat siapnya. Mendingan duitnya, kasih mempelai. Daripada buat pesta-pesta begitu, kasih mempelai. Habis berapa miliar? Habis berapa ratus juta? Kemana? Padahal, kalau itu semuanya bisa dialokasikan, dia bisa buat sekian miliar. Ini bisa membiayai seribu pernikahan. Orang lain. Bisa membiayai seribu pernikahan. Coba bikin pesta pernikahan itu, dengan pesta pernikahan kita, syukuran pernikahan kita, adalah uang yang harusnya kita bikin pesta, kita bikin buat ngawinin orang, dapat seribu orang kita kawinin. Berbanggalah begitu. Itu, saya sih bangga banget, kalau ngeliat orang itu hebat. Salut. Saya jadi ingat, ayahnya Habib Ali Zainal Abidin, Malaysia Habib, ketika menikahkan putranya, itu undangannya besar Habib, tapi semua mustadhafin. Jadi orang-orang yang susah, susah, tukang beca, tukang gali kubur, yang sudah banyak membantu kita, melalui pekerjaannya, tapi mereka, kerap kali ketika, undangan pernikahan cuma di depan, nungguin orang yang, pulang dari pernikahan, untuk diantar ke rumahnya. Dan kemudian mereka, jarang makan makanan, yang enak ala, di pesta pernikahan. ketika, beliau mengadakan pesta pernikahan, untuk putranya, itu yang diundang mereka Habib. Dan itu, kita merasakan sekali, kebahagiaan itu, bukan hanya milik, mempelai dan keluarganya, tapi milik mustadhafin, dan tentu itu keberkahannya. Yang kayak begitu, mesti dicontoh. Yang itu, mesti diteladani. Kalau enggak duit, buat siapa? Buat girangin setan. Duit kita akhirnya. Emang duit yang halal, enggak keluar, kecuali ke jalan yang halal. Tapi duit dari hasil yang enggak baik, ya keluarnya buatnya enggak baik. Ini pernikahan, seumur hidup cuma sekali. Ya jaga, jangan dikotorin, jangan ada bersihnya syotan. Yang bilang, an nikahumin sunnati, yang bilang, nikah adalah sunnahku, itu nabi Muhammad atau setan? Kan nabi yang bilang. Artinya nikah, prosesi nikah, itu punya nabi Muhammad. Berarti ikut akuturannya nabi Muhammad. Kenapa kau jadi ikut akuturannya setan? Kan itu cari ati nabi, sunnahnya nabi, ajarannya nabi. Begitu, an nikah min sunnati, berarti pakai aturan nabi Muhammad. Apa yang nabi girang, apa yang nabi suka. Terus, kenapa ini nikah produknya nabi Muhammad, terus yang ngatur di situ, campur kangen, campur langannya setan. W.O. nya setan. Wedding organizer-nya setan. Iya. Kalau emang itu, setan bilang, zina min sunnati. Yolah, silakan. Kalau emang itu zina, pakai caranya setan. Tapi kalau itu nikah, pakai caranya nabi Muhammad. An nikah min sunnati. Ada apa setan kok jadi W. W.O. Iya, dari W.O. nya. Dan kata nabi, yang paling baik adalah yang paling sederhana ya, maharnya pernikahannya semuanya. Perlombaan. Orang kadang sekarang, kalau dia nikah, oh lihat nikahnya dia, saya mau menikah kayak begitu. Nanti orang ini, oh saya mau lebih dari itu. Kompetisi. Adalah orang kalau mau perkompetisi, yang paling berkah, yang mahal yang paling ringan. Coba kompetisi dalam zuhud, kompetisi dalam kesederhanaan, kompetisi di dalam istigama, kompetisi dalam menjaga pernikahan tidak terkontaminasi dengan tangan-tangan setan. Kompetisi itu di situ. Masalah, bajunya apa, nggak penting. Make up-nya kurang lebih, nggak penting. Akhirnya habis buat hal, nggak tahu siapa yang menikmati. Dan akhirnya kadang rencana pernikahan ketunda terus karena belum cukup duitnya untuk resta itu. Iya, belum uangnya nggak cukup untuk restunya setan. Kalau untuk restunya Allah, dia cukup. Restunya Allah cukup, ringan, mudah. Tapi untuk restunya setan, nggak dicukupnya. Selalu kurang, kurang, kurang. Begitu. Nggak sedikit yang berhutang sampai sebanyak-banyaknya. Terus si HP yang disenengin. Habisnya buat HP. Dan biasanya nggak berkah. Nggak berkah. Nggak berkah. Habisnya. Mendingan habis buat maulid, habis buat pengajian. Orang tuh kalau acara perkawinan, bikin pengajian. Bikin sholawatan, bikin maulidan. Begitu. Semua dapat ikmat. Nah, Habib, kita pengen minta tips, Habib. Untuk segera mendatangkan jodoh. Nah, ini yang banyak. Selain ikhtiar, tentunya ikhtiar-ikhtiar di jalannya Allah. Bukan ikhtiar dengan pacaran, bukan ikhtiar dengan persidahan, dan lain sebagainya. Tapi ikhtiar dengan mencari tahu mana si perempuan-perempuan atau laki-laki yang bisa saya titipkan diri saya atau saya ambil sebagai amanat bagi diri saya. Nah, di luar itu, Habib, kita pengen minta pertama tips dulu, Habib. Dan kemudian doanya, Habib. Yang diajarkan dalam Islam untuk menyegerakan jodoh kita. Asal kita udah ketemu jodoh yang baik, ketemu ya jangan segan untuk apa namanya, orang tuh cari, bukan cari jodoh kadang. Bukan cari pasangan untuk dirinya. Cari ibu untuk anak-anaknya. Ayah untuk anak-anaknya. Bukan cuma sekedar cari untuk kenikmatan dirinya saja. Tapi dia harus berpikir, cari ibu untuk anak-anaknya. Cari ayah untuk anak-anaknya. Itu harus difikirkan. Semacam itu. Cari partner. Partner tahajud. Partner sholat. Partner untuk meniti sirat di akhirat. Cari pendamping untuk ngadep kepada Allah SWT. cari yang semacam itu. Udah ketemu yang semacam itu. Udah jangan tunggu lama. Bismillah. Ngadep. Ngadep ke bapaknya, ke ibunya. Udah. Jangan tunggu lama-lama. Karena kalau alasannya pengen saling mengenal juga kita bahkan kepada diri kita sendiri aja. Kadang sampai mati belum kenal sepenuhnya. Kadang misalnya kita baru tahu oh ternyata kita itu gak suka durian. Itu ketika umur kita puluhan tahun. Baru tahu tuh. Apalagi tentang orang lain. Tentang orang lain. Nah karena itu kan kekuatan utama kita adalah meminta pilihannya Allah untuk kita. Nah doa-doanya. Kalau kira-kira udah ada pasangannya maka dia istiqarah. Salat istiqarah. Dan baca doa istiqarah. Salat istiqarah minta agar Allah SWT memberikan pilihan yang terbaik buat dia. Oh pilihannya emang cuma satu apa yang mau istiqarahin. Ini satu aja susah setengah mati. Sebelum melangkah minta dipilihkan. Dia lanjut langkahnya atau enggak. Minta begitu agar dimudahkan langkahnya. Istiqarah. Walaupun cuma satu pilihannya. Istiqarah. Istiqarahnya berarti iya apa enggak ya. Iya atau enggak lanjut melangkahnya sekarang atau tidak. Begitu. Dan gak perlu khawatir. Ini banyak yang ditakut-takuti. Oh telat jodoh loh. Makanya segera. akhirnya gak punya kesempatan untuk menyeleksi ya. Karena awas telat jodoh. Nah itu kalau dalam Islam Nabi menikah umur 25. Gak ada yang bilang telat jodoh. Siti Khadijah menikah sama Nabi Muhammad umur 40. gak ada yang bilang telat jodoh. Gak ada yang bilang telat jodoh. Jadi menikahlah di waktu dimana kita mampu ya. Bukan mau. Iya. Dimana kita mampu begitu. Bismillah jalanin. Jalanin. Kadang bahkan bukan kemauan kita. Kemauan netizen. Kemauan tetangga kita. Kemauan grup WhatsApp kita. Sehingga akhirnya pas kita dengan pernikahan itu karena belum siap ada kenapa-kenapa mereka kabur. Udah gak tanggung jawab atas masalah kita. Masalah pernikahan kita gak menjadi tanggung jawab tetangga. Gak menjadi tanggung jawab netizen. Gak jadi tanggung jawab tukang komentar di kolom komentar. Gak jadi tanggung jawab tamu undangan. Mereka itu tidak patut menjadi pertimbangan dalam pernikahan kita. Mau nikah-nikah aja gak patut jadi pertimbangan dalam pernikahan kita. Jamuan undangan tamu undangan pesta pernikahan komentar orang komentar ketangga. Mereka tidak bertanggung jawab atas pernikahan kita dan mereka juga gak harus jadi bahan pertimbangan dalam prosesi pernikahan kita. Sukanya mereka gak sukanya mereka yang jadi bahan pertimbangan sukanya Allah gak sukanya Allah sukanya Nabi gak sukanya Nabi. Ada pun makhluk tidak menjadi bahan jangan dijadikan bahan pertimbangan sebab ridoknya mereka itu gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Gak ada selesai-selesainya. Kurang-kurang terus. Nah Habib kalau terkait dengan sabar menunggu jodoh yang kita datang. Kadang kan kita tidak disegerakan mendapatkan jodoh. Nah kita kadang suka gak sabar itu menunggu jodoh yang datang sehingga bisa jadi kita memilih secara serampangan. Bisa jadi kita menerima seorang yang sebenarnya tidak pantas kita terima karena akhlaknya buruk agamanya buruk dan lain sebagainya. atau naudzubillah kita terjebak dalam perzinahan karena menganggap gak datang-datang nih jodoh. Nah bagaimana cara sabar menunggu jodoh? Satu orang datang ketika ketemu orang dia gak pakai label di jadatnya aku jodohmu. Iya. Jadi kita gak tahu jodoh kita yang mana. Dan selektif dalam memilih jodoh silahkan. Akan tetapi selektifnya kita itu prioritaskan faktor pertimbangan karena masalah masalah agama. Agama itu maknanya akhlaknya dia taguahnya dia istighamahnya dia hubungan dia dengan Allah seperti apa. Jadikan itu sebagai pertimbangan. Dan kalau itu sudah menjadi pertimbangan begitu Insya Allah gak disebut serampangan. Iya. Gak disebut serampangan. Kalau memang pertimbangan karena masalah din Insya Allah gak serampangan. Apapun hasilnya yang terbaik untuk kita. Iya. Begitu. Walaupun dalam tanda kutip ya dari kecantingan serampangan dari harta serampangan dari apalagi namanya dari nasab serampangan begitu. Tapi din gak serampangan maka semuanya nular gak serampangan akan tetapi walaupun dari wajah ini istimewa dari harta istimewa nasab istimewa cuma din doang yang serampangan maka semuanya serampangan semuanya kacau begitu. Asal din yang gak serampangan Insya Allah yang lain semuanya ngikut terus ketika kita melakukan sesuatu yang kita prioritaskan Allah Ta'ala disitu ada keberkahan dibantu oleh Allah Ta'ala soalnya kan ilmu kita terbatas kemampuan kita terbatas dan kita gak tahu masa depan jadi kita jalanin begitu jadikan agama sebagai faktor pertimbangan kita terus kita jalanin begitu sisanya ya kita ikutin takdirnya Allah Ta'ala bagaimana dan kita jalanin kewajiban kita dan jangan banyak nuntut dan dalam pernikahan itu gak berhenti orang berhenti belajar tetap terus belajar dan bisa jadi pernikahan itu sebagai jalan jihad kita gak justru kita mendapatkan surga karena kesabaran dalam pernikahan oh iya dong iyalah itu di Imam Sha'arani bilang wanita ketika dia sabar terhadap gangguan yang dia terima dari pasangannya dari suaminya maka Allah akan berikan kepada wanita tersebut ajr seperti pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun terus ketika laki-laki sabar terhadap gangguan istrinya maka Allah Ta'ala berikan kepada laki-laki tersebut pahala seperti pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yunus atau Nabi Ayyub mereka mengalami gangguan Yunus mengalami gangguan besar dari istrinya juga dari istrinya juga Nabi Ayyub juga Nabi Ayyub dia dapat musibah secara umum musibah secara umum nah intinya sabar sama pasangan ya harus kita hidup sendiri aja mesti sabar terus nambah sekarang nambah pasangan ya mesti sabar mesti sabar ini orang baru orang baru ya kita mesti lebih bersabar lagi ntar punya anak sabarnya harus lebih lagi intinya sabar kuncinya sabar kalau gak sabar istri gak sabar gak bertahan lama suami gak sabar gak bertahan lama sabar tahu kapan waktunya ngomong tahu kapan waktunya diem kadang gak harus disautin ya diem aja oh iya iya itu doang kadang begitu doang kadang juga pasangan kita kalau cek cok mereka tuh gak gak minta jawaban dari kita pokoknya lu diem aja lu jangan nyaut intinya kan begitu kalau nyaut walaupun bener salah jangan nyaut pokoknya diem aja cuma beri bilang oh iya oh iya udah seneng dia seneng begitu nyerocos beberapa menit setengah jam begitu udah gitu oh iya makasih maaf ya sudah selesai tapi kalau disautin udah panjang kasur di bawah tuh ya dan itu pembelajaran dari sida mariam gitu ya kadang kita harus berpuasa ngomong harus puasa jangan nyaut gak harus disautin gak harus dijawabin iya aja senyum aja dengan akhlak terus juga Asia binti muzahim suaminya adalah fir'aun ada gak yang lebih jahat dari fir'aun gak ada tapi dia gak pernah minta cerai sama fir'aun nabi nuh istrinya sampai ditenggelemin sama Allah ta'ala nabi nuh istrinya ditelen sama bumi ditebalikan bumi di atas kepalanya tapi gak pernah dia jatuhin talak tetap status mereka sampai hari ini status status mereka itu sampai hari ini Asia binti muzahim imra'atu fir'aun di guran statusnya imra'atu fir'aun istrinya fir'aun dan status istrinya nabi nuh imra'ata nuh imra'ata lut statusnya mereka begitu artinya sampai sekarang belum dijatuhin talak dan sampai sekarang gak minta begitu artinya kesabaran mereka itu sangat sangat luar biasa terus juga intinya itu harus bersabar harus menerima begitu dan bersyukur juga dan syukur syukur sudah nikah disana ada yang jumlo syukur sudah punya anak ada orang yang belum dikirani anak atau bahkan sampai wafat tidak dikirani anak subhanallah mesti banyak nerima banyak syukur banyak nerima gak bisa kita menuntut sesuatu yang kadang sesuatu yang yang bukan di tangan kita tapi takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala dan termasuk juga sabar dalam mendidik pasangan untuk menuju jalannya Allah ada nabi yunus di dalam munajati kepada ya Allah kalau masih ada yang tersisa dari hukuman saya yang harus saya terima di akhirat maka majuin aja di dunia jangan kau hukum saya di akhirat kata nabi yunus maka Allah ta'ala bilang kepada nabi yunus ugu batak tatazawaj bintu fulan hukumanmu kamu menikah kepada kepada anak dari keluarga fulan begitu itu hukumannya kamu begitu kalau kalau menikah dengan itu yaudah kamu sabarin impas udah istrinya masya Allah luar biasa meneror mengganggu ada lagi satu lagi al-imam Abu Yazid al-Bustami wali besar wali besar Abu Yazid al-Bustami itu beliau sama istrinya itu kadang sampai bukan cuma mulut doang istrinya bukan cuma main mulut aja main tangan kadang pakai sendal KDRT tapi istri ke suami istri ke suami dan beliau gak membalas beliau sabar sampai sehari itu udah gak kuat dia kabur dari rumah dia kabur dari rumah dia bilang sudah saya mau melanjutkan mau fokus dengan hubungan saya kepada Allah ta'ala dia tinggalin dia sudah jadi wali begitu tapi dia udah saya mau tinggalin ini semuanya dia kabur dari rumah mau menempuh jalan siahah siahah udah berpetualang sebagai sufi baru dalam awal perjalanannya dilihat ada tiga orang di satu tempat tempat peribadaran di goa bilang udah ini saya mau berkawan sama mereka deh para sufi-sufi tersebut tapi saya mau lihat dulu mereka makannya dari mana diamati dari kejauhan ketika tiba waktu makan mereka itu mereka pada doa komat kamit gak tanya turun makanan dari langit subhanallah jangan bilang ah mana bisa begitu hei di dalam Al-Quran Siti Mariam Siti Mariam dia bukan Nabi bukan Rasul Sayyidna Zakaria bilang ya Mariam anna lagi hadha galaduhwa min indillain Allah ya rizku manasyah bighairi hisab itu ada itu dari kalangan umat Bani Israel walinya Bani Israel begitu apalagi wali dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun makanan akhirnya datang dah Abu Yazid Al-Bustami kepada mereka ditanya kalian makan dari mana ya dari doa tadi kita makannya kita dari situ rizkinya kita dari situ dari Allah kesibukan kita beribadat di padang pasir di goa di gunung gak ketemu manusia makannya kita dari situ baca apaan oh kita bertawasul bagaimana bertawasul ya Allah demi anugerah yang kau berikan kepada Abu Yazid Al-Bustami karena kesabaran yang kepada istrinya maka turunkan makanan buat kami Abu Yazid dengar begitu dia melongok dia diam terus dikabulkan gara-gara kalian tawasul dengan Abu Yazid Al-Bustami iya dia wali yang mendapatkan kedudukan tinggi karena sabar kepada istrinya dengar gitu Abu Yazid bilang pulang balik balik ke istrinya ketika dia balik ke istrinya dia dapet istrinya baik senyum ramah menyambut dengan penuh kasih sayang sampai Abu Yazid nanya kok kamu baik sekarang kita emang suami begitu ya istrinya kurang ajar dia komplain istrinya baik dia tanya kenapa lu mau apa ada apa-apa nih dia bilang kok kamu baik saya memang ditugaskan untuk menguji kamu untuk meningkatkan mendongkrak kewalian kamu jadi saya memang ditugaskan menteror kamu saya ditugaskan menteror kamu untuk meningkatkan kewalian kamu sekarang kamu udah tau ya sudah kembali ke mode normal lagi berarti kayaknya HP istri yang sering bunyi Shopee, Tokpet itu kayaknya memang mereka lagi mode bikin kita jadi wali terima kasih banyak atas nasihat-nasihatnya tips-tipsnya dan semoga ini jadi pegangan bagi kita dan intinya adalah bahwa Habib jelaskan dari tadi tak jodoh di tangan Allah sehingga kalau kamu ingin mendapatkan jodoh itu dekati Allah bukan dekati orang yang kita anggap sebagai jodoh kita karena bisa jadi orang yang kita dekati seolah-olah itu jodoh kita dia bukan jodoh kita karena jodoh itu di tangan Allah sebagaimana Zulaiha ketika mendekati Yusuf dia tidak mendapatkan Yusuf tapi ketika dia mendekati Allah dia mendapatkan cintanya Yusuf dan semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati